Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-9 Setelah kemarin, saudara-saudara kan mengikuti ujian tengah semester Tidak lain untuk menguji sampai seberapa jauh materi yang sudah diberikan oleh kami Sebagai tim pengajar, pembimbing, dan pengarah Agar Anda sudah bisa menyusun soal-soal, butir-butir soal yang sudah ditentukan Saudara-saudara tadi sudah disebutkan pertemuan kali ini Tidak lain melanjutkan pertemuan yang sebelumnya Yaitu pengujian tes yang sudah Anda buat Baik itu menyangkut tentang pengetahuan Demikian juga sikap dan keterampilan Tapi khusus dalam pengujian ini lebih kepada pengujian tes atau pengetahuan Siswa yang berdasarkan kompetensi yang diharapkan ketika dalam merumuskan Tujuan pembelajaran pada rencana pembelajaran sebelumnya Pengujian ini yang pertama dilakukan dua cara Yang pertama dengan judgment export analysis Jadi yang dilakukan yaitu oleh para ahli Para pakat dengan membandingkan antara tujuan KIKD Kemudian indikator-indikator Dirumuskan menjadi tujuan Berdasarkan kompetensi yang diharapkan Pengetahuan, sikap, dan keterampilan Nah itu dibandingkan Bagaimana apa signifikansi Dari KIKD Kemudian indikator dan tujuan Oleh para analis pakar itu dilihat Tujuan itu kemudian Alat pengukurnya seperti tes tadi Mengukur kompetensi yang diinginkan Enggak gitu Misalnya kompetensi pengetahuan Disebut oleh pandangan belum Ada C1, C2, C3 Nah itu cocok enggak gitu Oleh para analis Para ahli itu menguji seperti itu Demikian juga misalnya Tesnya itu Cocok enggak dengan tujuan gitu Idealnya menurut pandangan para ahli Satu tujuan itu Paling tidak satu tes gitu Nah demikian juga tingkat kesulitannya gitu ya Diperhitungkan Apa ini bisa dijawab enggak Oleh siswa Demikian pula Materi yang diajarkan Itu apa betul-betul sudah disampaikan oleh guru Representatif nisnya gitu ya Nah setelah itu Yang kedua adalah Empirical Analysis Jadi soal itu di uji Melalui uji coba Nah uji coba sudah beruntung Diberikan soal itu Tes itu kepada Siswa Pada kelas berapa Semester berapa Materinya apa Nah Anda kan sudah banyak kenal Mengikuti misalnya ada uji coba Tes Demikian juga Setelah lulus Uji coba ada yang Lewat bimbingan belajar dan seterusnya Tidak lain gitu Apa betul atau bagus Soal itu Nah kebagusan Menurut Empirical Analysis Lewat TRIAUD itu melihat Validitas soal Kemudian Reliabilitas Tingkat kesukaran soal Dan daya Pembeda Validitas yang dimaksud Adalah Para ahli Menyebutkan Ada Validitas Konten Conten Validitas Pandangan-pandangan Pesbih dan Eibau Mengatakan bahwa Soal itu Apakah materinya Diberikan gak Representif tidak Artinya soal-soal yang sudah diberikan oleh guru Disampaikan gak Diujikan gak Yang kedua katanya Criterion Related Validitas Artinya Kriteria Apakah Tujuan pembelajaran itu Mencapai tidak Apakah itu analisis Misalnya Atau Hanya sampai Menjelaskan Memahami Kemudian Menerapkan Sampai kepada Mengukur Nah Kriteria itu Kemudian yang ketiga Menurut pandangan Pesbih adalah Construct Validity Construct itu Bagaimana Kontriksi soal Menurut pandangan Yang lain Misalnya Ground Loon Apakah soal itu Bisa memberikan semangat Jangan sampai Pas melihat soal pertama Sukar Sehingga Si Si soal Boro-boro Mengerjakan Oh ini Sukar Langsung saja Tidak memberikan Satu semangat Bagusnya Menurut Gail Ford Yaitu Soal yang mudah dulu Baru yang sedang Dan Paling lebih Kesana Paling Sukar Menurut pandangan Nah oleh Nah itu Konstruksinya seperti apa Nah Itu semuanya Lewat Iji Coba Artinya Soal diberikan Pada Siswa Pada Peserta Tes Kemudian Diuji Pengujian Itu Dihubungkan Seperti tadi Konten Pali Titi Bahan yang Sudah disampaikan Kemudian Diberikan soal pada Nomor berapa Antara Nomor satu Dengan Nomor Keseluruhan Ada Ada Kaitannya Nah Artinya Begitu Jika Ada Hubungan Menurut pandangan Validitas Ini Bahwa Jika Hubungannya Bagus Makin Tinggi Hubungan Lewat Perhitungan Perhitungan Baik itu Manual Menurut Rumus Tentu Atau juga Menurut Bantuan Komputer Bisa Dilihat Semakin Tinggi Reliabilitas Nah itu Semakin Bagus Validitas Dan Seterusnya Jadi Konten Rumus Manual Ada Kita Sekarang kan Jaman Mudah Dihitung Lewat Komputer Nah Perhitungan Seperti itu Dan Demikian Juga Yang kedua Adalah Reliabilitas Reliabilitas Tidak lain Adalah Menguji Kalau tadi Validitas Itu Tepat Tidak Materi Yang diberikan Dengan Materi Yang diujikan Kalau Reliabilitas Adalah Apakah Soal Itu Tetap Tidak Pertama Diujikan Misalnya Pre-test Baru Post-test Sebelum Pembelajaran Mulai Kemudian Sesudah Pembelajaran Mulai Ada Nggak Kecocokan Dengan Itu Misalnya Pada Waktu Pre-test Itu Siswa Memperoleh Rata-rata Tujuh Misalnya Kemudian Setelah Melalui Pembelajaran Dia Memperoleh Rata-rata Tujuh Lebih Nah Itu Ada Ketetapan Menurut Pandangan Logikanya Demikian Juga Kalau Misalnya Dibandingkan Yang lain Menurut Tera-rata Bukan Hanya Pre-end Post Dibandingkan Dihubungkan Ada Kaitan Tidak Nah Semakin Tinggi Hubungan Itu Menurut Pandangan Pandangan Gorondun Itu Semakin Bagus Yang Kedua Dengan Ganjil Genap Soal Ganjil Dan Genap Ada Kaitan Yang Tidak Nah Kalau Ada Kaitannya Semakin Tinggi Semakin Bagus Biasanya Kalau Sudah Valid Umumnya Reliable Tetapi Tidak Demikian Lewat Uji Coba Dan Perhitungan Perhitungan Yang Sudah Dijawab Oleh Para Siswa Bagaimana Perhitungan Itu Yang Ketiga Adalah Antar Waktu Misalnya Soal Itu Diujikan Pada Bulan Januari Kemudian Diujikan Lagi Pada Bulan April Nah Itu Dilihat Dari Stabil Tidaknya Soal Stabil Tidaknya Soal Bagaimana Siswa Bisa Menjawab Dengan Konsisten Jadi Pada Bulan Januari Misalnya Dia Memperoleh Rata-rata 65 Skornya Dari 100 Kemudian Setelah Melalui Waktu Tertentu Tadi Dikatakan April Ada Peningkatan Tidak Paling tidak Dari 65 Rata-rata Menjadi 70 Dan Seterusnya Itu Dianggap Sebagai Satu Hal Yang Tetap Logikanya Seperti Pisau Semakin Dipakaikan Pisau Itu Masih Runcing Enggak Nah Soal Itu Demikian Jadi Semakin Reliable Semakin Bagus Nah Perhitungannya Banyak Rumus-rumus Yang dilakukan Oleh Berbagai Ahli Satu Diantaranya Menurut Gilbert Ada Semakin Tinggi Hubungan Antara Dua Pariabal Itu Antara Post Pili Dan Post Ganjil Genap Antara Waktu Stabil Tidaknya Maka Itu Semakin Bagus Reliabilitas Sudah 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 Yang Terakhir Pengujian Secara Empirical Peace Yaitu Pengujian Tingkat Kesukaran Tingkat Kesukaran Filosofisnya Bahwa Bagaimana Soal Itu Sukar Mudah Dan Sedang Logikanya Soal Yang Mudah Dapat Dijawab Oleh Seluruh Siswa Asumsinya Yang Sedang Bisa Dijawab Oleh Yang Lambat Maupun Yang Cepat Dan Yang Sukar Logikanya Adalah Bisa Dijawab Oleh Yang Sedang Maupun Yang Sukar Lajimnya Yang Sukar Itu Bisa Dijawab Oleh Anak Anak Yang Cepat Belajarnya Konstruksinya Menurut Para Ahli Yang Mudah Itu 30% Yang Sedang 60% Dan Yang Sukar 10% Perhitungannya Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Cara Salah Satu Yang Dilontarkan Oleh Para Ahli Misalnya Subino Sudah 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 Subino Membuat Satu Rumus TK Sama Dengan BA Plus BU Dibagi Dengan NU Tambah NA TK Itu Tingkat Kesukaran Sama Dengan Betul Dari Kelompok Unggul Kemudian Dikurangi Jawaban Betul Dari Kelompok Asor Yaitu Kelompok Yang Lambat Dibagi Dengan Jumlah Kelompok Unggul Dan Kelompok Asor Yaitu Kelompok Lambat Nah Banyak Para ahli Mengajurkan Berbagai Rumus Salah Satu Yang Paling Sedat Dan Mudah Dibedakan Adalah Seperti Itu Nah Kalau Tingkat Kesukarannya Lebih Dari Misalnya Lebih Dari 0,6 Atau 60% Artinya Itu Termasuk Sedang Tingkat Kesukarannya Tapi Kalau Misalnya Bisa Dijawab Hanya Sekian Persen Saja Sebut Saja Misalnya Dijawab Dengan Benar Soal Itu Kurang Dari 10% Itu Termasuk Soal Yang Sukar Dan Itu Kurang Baik Menurut Para ahli Jadi Yang Paling Bagus Adalah Yang Sedang Ke Atas Menurut Para ahli Jadi Semakin Bagus Soal Itu Dijawab Dengan Benar Oleh Para Pol Siswa Itu Semakin Bagus Sehingga Yang Terakhir Adalah Bagaimana Pengujian Tingkat Pembeda Tingkat Pembeda Itu Yaitu Membedakan Apakah Soal Itu Bisa Dijawab Oleh Siswa Yang Belajar Dan Siswa Yang Tidak Belajar Daya 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 Bedanya Hampir Sama Dengan Tingkat Kesukaran Yaitu Semakin Tinggi Daya Pembeda Itu Agak Sukar Termasuk Kategori Yang Sukar Semakin Rendah Daya Pembeda Itu Juga Kurang Baik Tapi Yang Sedang Sedang Saja Nah Ini Tidak Lain Ada Rumus Tentu Misalnya Dirumuskan Oleh Para ahli Diantarnya Subino Demikian Juga Yang Lain Sehingga Bisa Membedakan Siswa Yang Belajar Dan Siswa Yang Tidak Belajar Nah Ini Semuanya Tadi Dikatakan Lewat Uji Cuma Oleh Para ahli Dengan Berbagai Rumus Atau Demangan Berbagai Tadi Sekarang Menggunakan Komputer Rumus Itu Dihitung Dari Mulai Yang Sederhana Sampai Yang Statistik BIS Jadi Berdasarkan Perhitungan Statistik Yaitu Daya Pembedakan Dan Menghitung Rata-ratanya Berapa Dari Yang Kelompok Unggul Dan Kelompok Asor Atau Kelompok Yang Lambat Belajarnya Saya kira Itu Yang Bisa Kita Lakukan Baik Itu Untuk Tingkat SMP Untuk Sudara-sudara Demikian Juga Yang Di SMA Saya kira Itu Saja Yang Dilakukan Dalam Menguji Bagaimana Soal Itu Dianalisis Sehingga Bisa Membedakan Mana soal Yang layak Dan Baik Digunakan Itu Dikatakan Validitas Reliabilitas Dan tingkat Kesukuran Sekian Saja Kalau Ada Sesuatu Hal Nanti Kita Bisa Diskluskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima